Aliman Ayat Zahidah Basirah Mutafaliman Allah adham hudus panah Mumasalatulil hawa'isi Ibn Yadu'ilah wa'iri Na'adudut ajar karobah Lalu ma'itur samamu Amaradul adinya Aliman Ayat Zahidah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syrafi sadari wa yasirli amri Wahlul auktata milisani yafkaukawli amma baduh Kita teruskan pengajian yang lalu Bismillahirrahmanirrahim Faslun fasal Wal afdhalu ayyanwiya min awwalil wudhu'i ila ayyafrugho minhu Wal afdhalu dan lebih utama Ayanwiya Untuk berniat Min awwalil wudhu'i dari awal wudhu'i Atau dari pertama wudhu'i ila ayyafrugho minhu Sampai selesai wudhu' Orang berwudhu'i itu yang paling afdhal adalah Yang paling utama adalah Niatnya mulai dari pertama mau wudhu'i itu Sampai selesai wudhu'i niatnya nyambung terus gitu Kalau wudhu'i itu begitu Dari mulai mau wudhu' Atau mulai kumur-kumur Atau mulai istinsyak Atau mulai mbasuh wajah Mulai dari pertama kali mau wudhu'i itu Sampai selesai niatnya dipasang terus Wa'ayyakuna mustadimanlin niyati Dan niatnya Dianjurkan Itu untuk mustadiman Berkesinambungan Berkesinambungan Mulai dari mau wudhu' Pasang niat itu Pasang niat itu sampai selesai wudhu' Itu niatnya ada terus Jadi mustadiman Apabila berniat Apabila berniat Apabila berniat Niatnya itu mulai dari Membasuh muka Bagaimana kalau niatnya Membasuh Diawali pada membasuh muka Summa azabat niatuhu Kemudian setelah itu Lupa niatnya Niatnya sudah gak teringat lagi Pada saat membasuh muka itu Dalam hati itu sudah pasang niat Sebelumnya sudah Dalam hati itu Pada saat Apa Pada saat Basuh muka Summa azabat Setelah selesai Basuh muka Lupa niatnya Gak ingat lagi Kalau wudhu Hanya pada saat Basuh muka itu tadi Boleh Tidak apa-apa Karena apa Karena sudah niat Di awal Karena Niat itu adalah Rukun yang pertama Karena niat itu adalah Rukun yang pertama Maka Kalau rukun itu sudah Dilaksanakan Selesai Berarti sudah Terlaksana Tidak terlewat Karena niat adalah Rukun yang pertama Rukun pertama Sudah dilakukan Pada saat Pas membasuh Pas membasuh Muka Wa'idha Nawa Indahu Istamalat Anniyatu Ala Jami'il Furudi Fa'idha Apabila Nawa Berniat Indahu Indahu Untuk Orang yang Berwudu Kalau orang Berwudu itu Berniat Istamalat Anniyatu Maka Seyukyanya Niatnya Itu Ala Jamil Furudi Niatnya itu Meliputi Seluruh Rukun Berwudu Jadi Kalau ada orang Berwudu Sebaiknya Niatnya itu Mulai dari awal Sampai Akhir Begitu Kumur-kumur Sudah mulai Berniat Kemudian Istinsak Mulai Berniat Kemudian Apa Namanya Basuh Muka Niatnya masih Tetap Ada Basuh Tangan Masih Tetap Ada Basuh Telinga Masih Tetap Ada Basuh Kaki Jadi Niat Itu Dianjurkan Istamalat Meliputi Keseluruh Rukun Wudu Jadi Seluruh Rukun Wudu yang kita lakukan Semuanya Ada niatnya Ya walaupun Sebetulnya Niat itu adalah Fi Awali Fadin Fardu yang pertama Atau Rukun Rukun Wudu yang pertama Jadi kalau sudah dilakukan pertama Sebetulnya sudah Selesai Tapi Sebagusnya adalah Niatnya ingat terus Dari awal sampai akhir Ingat terus Kalau itu Adalah Hudu Jadi niatnya Diniatkan itu dari awal sampai akhir Itu yang paling akhzal Niatnya Min Wajihihi Sebelum Sebelum Membasuh apa-apa Dari wajahnya Belum Seperti wajahnya Belum terbasuh Jadi pada saat berkumur-kumur Berkumur-kumur itu kan sebelum Basuh muka itu Sebelum Rukun berkumur-kumur itu Kalau terlupa Berkumur-kumur itu adalah Pada saat itu Dia niat berwudu Kalau terlupa Ada dua pendapat Pendapat pertama Salah satunya diantara kedua itu Pendapat pertama Boleh Boleh Enggak apa-apa Karena berkumur-kumur itu adalah Pekerjaan yang harus Yang dilakukan Di dalam wudu secara berurutan Karena memang Berkumur-kumur itu adalah Pekerjaan wudu Yang dilakukan secara berurutan Lam yagdim hu fardun Dimana Pada saat berkumur-kumur itu Itu belum ada Didahului oleh Rukun Jadi berwudu itu Ketika dia berkumur-kumur Berkumur-kumur itu Belum termasuk rukun Dan dia Bukan termasuk rukun Berkumur-kumur itu Hukumnya sunnah Maka pada saat dia berkumur-kumur itu Lupa niatnya Pada saat berkumur-kumur itu Adalah berwudu Maka tidak apa-apa Tidak menyebabkan Wudunya batal Tidak Tidak menyebabkan Wudunya batal Kenapa? Karena berkumur-kumur itu Belum didahului oleh niat Artinya Sebelum Kumur-kumur itu Sebelum kumur-kumur itu Kita tidak berniat Tidak apa-apa Tidak apa-apa Atau lupa berniat Tidak apa-apa Yang penting Pada saat Mbah Soh wajah itu Niatnya dimulai Dari situ Jangan sampai Mbah Soh wajah Tidak berniat Mbah Soh wajah pada Saat itu Melakukan wudu Faizah azabat, An niyatu Indahu ajzauhu Kawus lil wajihi Faizah azabat, Apabila lupa Atau Terlewatkan Niatuhu Niatnya Pada saat Berkumur-kumur tadi Faizah azabat, Apabila lupa Seperti membasuh wajah Jadi artinya ketika berkumur-kumur itu kita terlupa niat tidak apa-apa Karena itu belum masuk pada rukun wudhu Apa rukun wudhu itu? Seperti membasuh muka Membasuh muka itu termasuk rukun wudhu Pendapat yang kedua Tidak boleh Dan ini yang paling tepat Karena niatnya itu terlewat atau terlupa sebelum rukun Itu sama saja ketika terlupa pada saat membasuh telapak tangan Membasuh kafi Pendapat pertama tadi batal dengan adanya pendapat membasuh telapak tangan Membasuh telapak tangan Karena membasuh telapak tangan itu Nyelai-nyelai jari kayak gitu Itu adalah perbuatan yang dilakukan dalam rukun secara berurutan Belum didahuli oleh niat Artinya itu belum didahuli oleh fardu Sebelum membasuh telapak tangan ini Membasuh telapak tangan ini Kan dicuci dulu tangannya Membasuh telapak tangan ini Belum ada rukun sebelum membasuh telapak tangan Rukunnya adalah sudah membasuh telapak tangan Kan membasuh telapak tangan Sudah membasuh telapak tangan Kemudian terus kumur-kumur Sudah kumur-kumur kan kemudian terus istinsak Atau istinsak dulu boleh Jadi ketika membasuh tangan itu Belum didahuli oleh rukun Belum didahuli oleh rukun Kemudian apabila niatnya terlupa Indah pada saat itu Maka tidak boleh Jadi gitu Urutan-urutan Di dalam melakukan wudhu Jadi wudhu itu yang paling bagus adalah Begitu ngambil air Disitu sudah mulai niat Itu boleh Sekurang-kurangnya niatnya adalah Pada saat membasuh muka Jangan sampai berwudhu tidak niat Kalau berwudhu tidak niat Menurut madhab Imam Syafi'i Wudhunya tidak sah Berbeda dengan madhab Imam Malik Kalau madhab Imam Malik Niat tidak termasuk Bagian dari rukun wudhu Untuk itu Kita penganut Atau mengikuti Madhab Imam Syafi'i Maka niat termasuk dari rukun wudhu Kalau kita tidak berniat Maka wudhu kita tidak sah Maka ketika kita berwudhu Pada saat kita mulai wudhu Apakah mulai cuci tangan Atau mulai kumur-kumur Saat itu mulailah berniat wudhu Dan niat itu berkesinambungan Terus begitu cuci tangan Kemudian niat wudhu disitu Kumur-kumur masih ada ingat Niat wudhu disitu Musuh muka itu masih ada niat wudhu Masuh tangan masih ada niat wudhnya Kemudian Masuh kepala masih ingat wudhnya Masuh telinga masih ingat wudhnya Masuh kaki masih ingat wudhnya Jadi niatnya terus dijaga Mulai dari awal sampai akhir Jangan lupa selesai wudhu Kemudian terus berdoa Asyadu an la ilaha ilallah Wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Allahumma ja'alni minatawabina Wa ja'alni minal mutatahirin Wa ja'alni min ibadikas salihin Jangan lupa berdoa seperti itu Jadi doa sesudah wudhu Asyadu an la ilahilallah Wahdaulah syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Allahumma ja'alni minatawabina Wa ja'alni minal mutatahirin Wajalni minibadikas solehin Begitu juga boleh Wallahul muwafiq ila guami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wajalni minibadikas solehin